Halo mantap gua bilang mantap lagi gua bilang ini adalah OPPO Reno3 Pro dan hari ini kita akan sama-sama unboxing untuk melihat apa aja yang baru di varian OPPO Reno langsung aja guys nggak usah ngomongin kerdus karena kerdus ntar buat dijual lagi ini kita bread-in aja dari bawah kayak pemula hahaha rosat langsung Ayo kita udah buka segelah kita buka bismillahirrahmanirrahim Allah nah ada dua lapis cari unitnya apa aja nih yang ada di dalam boxnya yang pertama ini pasti dalamnya jelikes dan ini ada unitnya ini unitnya 24MP dual pan-hole kamera 64 quadcom long width 20 kali jauh Ultra clear 108 MP image 6.4 per AMOLED 30 watt book flash charge 4.0 eh simpen dulu kita lihat lagi isinya nah always dapat headset bro jarang-jarang nih HP dapat headset dah pokoknya ini ini 30 watt udah support rom beresin rom pokoknya ada kartu garansi intinya ada nggak ada yang spesial lagi jadi kita ini warnanya hitam pekat jarang-jarang nih sekarang biasanya kan warna-warni kayak bunglon ada tidak baik warnanya kalau ini sampai karena di OPPO Reno3 Pro ini udah pakai color OS7 nih temen-temen ini ke UI terbaru dari OPPO aku juga mau explore apa aja sih yang baru gitu get started nah ini dia nih tampilan awal OPPO Reno3 Pro ya temen-temen clean banget bisanya layarnya juga bezelnya tuh tipis ini sudah kelihatan banget fullscreen gitu kan nah di sisi kanannya ini ada tempur power kemudian di belakangnya kamera 4pg brainpad warnanya juga kalem banget item elegan ini logo OPPO dibawah itu ada USB type-c buat ngecas speaker pembang Jack 3.5 masih ada microphone ke kiri itu tombol perlindungan up and down di atasnya nggak ada apa-apa ada software update teman-teman langsung aja kita download oke bicara masalah kamera selfie-nya tuh ada dua disini nyempil ini ada 44MP dan 2MP untuk potretnya kita akan coba nih gimana hasilnya nah kali ini kita akan coba fitur-fitur kameranya ya jadi di OPPO Reno3 Pro ini memiliki 108MP Ultra Clear Image dan ini bukan di upscale ya temen-temen tapi menggunakan teknologi yang namanya itu image stitching so dengan teknologi tersebut sensornya oke semua sensor kameranya itu bisa menghasilkan resolusi 108MP resolusi ini diperoleh dari penggabungan beberapa foto yang dikumpulkan kamera dan mengkalibrasi warna sehingga foto bisa kaya warnanya gitu temen-temen kurang lebih Oke temen-temen kalau kalian ingin mengaktifkan mode 108MP nya itu gampang banget tinggal pergi ke tab more ya kan kemudian kalian cari yang namanya XHD nah itu kalau udah orang tuh tuh udah aktif dah tuh nah itu gampang kecara nyalahin 108MP nya terus kalau mau namanya mau ke wide-angle atau macro-land tinggal dipilih aja tuh yang pohon tiga tuh di pojok kiri nah itu teraktif tuh berikut adalah hasil foto OPPO Reno3 Pro silahkan dinikmati nah ini balkon ya teman-teman kita lihat di sini RAM 8GB kemudian device storage nya 256GB ini pakai MediaTek P95 tadi gue udah coba install PUBG hasilnya dapet Smooth Ultra tadi kita cobain bagaimana main di TDM nah ini layarnya juga udah Super AMOLED jadi kecerahannya terus kejernihannya ya gimana deh Super AMOLED pasti kalian udah membayangkan gitu loh clean banget ini udah gue update ya ke ColorOS 7 cph2035 dan 11 dan 118.11 oke teman-teman kita udah ada di lobby PUBG Mobile dan langsung aja kita lihat ya grafiknya dapet di Smooth Ultra tingginya SP high mentok kanannya terus audionya mentok di high jadi ini gue pakai akun guest gue nggak pakai akun gue gue mau coba main ini TDM doang pengen nyobain P95 itu seperti apa langsung aja nah ini kita udah di TDM Nah jadi gue lupa bilangin kalau layarnya ini 6,4 inci Super AMOLED kemudian baterainya 4025 mAh 4025 mAh dengan baterainya 4025 mAh dengan dukungan hub 4.0 jadi dari 0-100 diklaim teman sampai 56 menit kita main pagi udah ngomong-ngomong gira skopnya enak nggak ada delay buat responsifitas layarnya enak juga nggak keset nggak apa halus emang opor rata-rata gini halus-halus sama kayak salesnya nah ini sekalian dengerin ya soundnya itu nggak terlalu kepreng gede juga suaranya bisa aja main dua jari apaan sih pokoknya ya main TDM enak-enak aja gitu aku belum coba main pasif karena ini pakai akun guest teman-teman oke teman-teman kita udah main PUBG tadi di moda TDM dan menurut gue smooth ultranya sama aja juga seperti yang lain gue belum explore banyak mengenai HP ini jadi gue belum bisa kasih kesimpulan yang banyak terus untuk proyeksi harga gue belum tahu nih karena akan muncul hari Selasa tanggal 21 April 2020 kalian pantangin aja sosial media-nya OPPO karena akan ada live streaming seperti itu so jadi buat kalian yang tidak ingin ketinggalan video-video keren dari Sailor TV silahkan di subscribe di bawah disini mantap gue bilang 2 3 4 5 5 6 15 Terima kasih.